Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 pada perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 batal diterapkan di seluruh daerah. Menyikapi keputusan tersebut, pemerintah Kota Tasikmalaya tetap akan membatasi aktivitas masyarakat saat Nataru untuk mengantisipasi munculnya kasus baru COVID-19. Pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level 3 saat perayaan Natal dan Tahun Baru 2022 batal diterapkan di seluruh daerah. Keputusan tersebut disampaikan oleh Menko Maritim dan Investasi RI Luhut Bin Sar Panjaitan pada selasa kemarin. Sebelumnya, rencana penerapan PPKM Level 3 saat Nataru disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir FN di beberapa waktu lalu. Itu ditindak lanjuti dalam instruksi Menteri Dalam Negeri No. 63 Tahun 2021 tentang penerapan PPKM Level 3 di seluruh Indonesia, Nataru mulai tanggal 24 Desember hingga 6 Januari 2022 mendatang. Menanggapi hal itu, pemerintah Kota Tasikmalaya mengaku belum menerima secara resmi keputusan pembatalan PPKM Level 3 tersebut, baik secara lisan maupun tertulis. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya Ipan Diksan menjelaskan, sesuai arahan wali Kota Tasikmalaya pada perayaan Natal dan Tahun Baru, mobilitas masyarakat tetap harus dibatasi sehingga tidak menimbulkan kasus baru COVID-19. Pada judulnya kami selaku pemerintah daerah akan menunggu kebijakan resmi secara formal dari pemerintah pusat. Pemerintah COVID-19 juga warah tapi di luar itu kemarin kemarin juga arahan dari Pak Wali Kota pada saat pemerintah bahwa juga berharap kemungkinan adanya banyak aktivitas masyarakat menjelang libur Natal dan pergantian Tahun Baru, itu jangan sampai menimbulkan kasus-kasus baru COVID-19 karena alhamdulillah kita sekarang sudah sangat bandai, kita sudah di level 2 dan Pak Wali berharap kita bisa terus menuju ke level 1 dan indikator-indikatornya itu sudah mengarah ke sana karena vaksinasi kita terus dipercepat gitu kan, baik yang aman siam maupun secara umum. Nah sehingga beliau berharap bahwa tidak ada perayaan-perayaan yang bersifat kerumunan-kerumunan masa pada saat pergantian tahun di Kota Tasikmalaya. Ivan menambahkan meski saat ini Kota Tasikmalaya berada di PPKM level 2, namun pihaknya tetap akan melakukan pengawasan serta pengetatan saat perayaan Natal dan Tahun Baru. Pada malam pergantian Tahun Baru, kawasan pusat kota tetap akan ditutup. Untuk itu masyarakat dihimbau tidak merayakan Tahun Baru dengan mendatangi pusat kota. Lebih baik berkumpul bersama keluarga di rumah. Rifki Sebani, Redar TV, melaporkan.